Berkati waktu pemilu, Bank Indonesia menyatakan dana asing yang masuk atau capital inflow terus membanjiri pasar saham dan SBN atau surat berharga negara dalam negeri. Bank Indonesia mencatat dana asing yang masuk sejak awal tahun hingga pekan kedua di April ini sudah mencapai Rp91 triliun. Angka ini terbagi atas pasar saham sebesar Rp16 triliun. Sedangkan surat berharga negara SBN Rp75 triliun. Angka ini menurut BI jauh lebih positif dibandingkan tahun lalu. Pasalnya pada tahun lalu dana asing yang masuk pasar saham khususnya masih negatif. Sedangkan pasar SBN hanya Rp34 triliun. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan hal ini karena persepsi investor terhadap Indonesia yang cukup positif di 2019 serta data makroekonomi yang cukup baik dan inflasi yang terpantau cukup terkendali. Man to date itu berarti sampai sekitar minggu ini itu di pasar saham kan ada sekitar masuk Rp3,8 triliun. Man to date itu artinya bulan April ya. Pasar SBN itu sekitar Rp1,2 triliun. Berarti man to date-nya pasar sahamnya lebih bagus daripada pasar SBN. Tapi year to date-nya pasar saham itu masuk ke pasar saham year to date itu sekitar menekati Rp16 triliun jadi Rp15,9 triliun. Di pasar SBN-nya masuk Rp75 triliun. Jadi kalau year to date pasar SBN masih jauh lebih bulis Rp75 triliun year to date dibandingkan pasar saham yang Rp15,9 triliun. Terima kasih.